Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, M. Rudi Hayatami. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester tahun 2019, Matematika Wajib kelas 12. Ini adalah soal nomor 6. Oke, ini adalah gambarnya. Jadi kita ditanya jarak titik A ke bidang BCGH. Untuk menentukan jarak itu, kita tentukan jarak yang terdekat ya. Ini adalah titik A-nya. Kemudian DCGH itu berarti bidang yang belakang ya. Nah, yang ini. Jarak titik A ke bidang DCGH berarti kita cek satu-satu aja ya. Sekalian mengingat konsep. Ini AC. AC ini berarti dari A ke C yang ini ya. Ini merupakan diagonal bidang. Nah, kalau misalkan diketahui rusuknya di sini 5 cm, maka panjang AC ini adalah 5 akar 2. Ingat ya, karena ini sering kita gunakan nantinya. Kemudian AG. Dari titik A ke titik G ini adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang ini berarti 5 akar 3. Kemudian AB. Nah, kalau AB yang ini, panjang rusuknya 5, tetapi tidak ada hubungannya dengan jarak titik A ke bidang ini ya. Lalu AH kita lihat. AH, nah ini. AH juga merupakan diagonal bidang. Di mana nilai AH berarti 5 akar 2. Dan kemudian AD. Nah, ini adalah jarak yang paling dekat. Ya, dari titik A ke bidang DCGH. Sehingga jarak titik A ke bidang DCGH itu adalah ruas garis AD. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kubus ABCDFGH mempunyai panjang rusuk A cm. Titik A pada pepanjang B A sehingga K A sama dengan 1 per 3 K D. Jarak titik A ke bidang B, D, H, F, 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 F. Oke, langkah pertama kita buat dulu kubusnya. Ya, teman-teman harus sudah terbiasa membuat kubus. Kita kasih di sini titik A, titik B, di sini titik C, di sini titik D, di sini E, F, G, H. Rusuknya di soal disebutkan A cm. Kita tulis di sini aja ya. Artinya ini semua panjang rusuknya itu adalah A cm karena ini adalah kubus. Kemudian titik K pada perpanjangan DA. Ini DA-nya ya. Kita perpanjang. Kemudian di sini berarti adalah titik K gitu. Lalu yang ditanya adalah jarak titik K ini ke bidang B, D, H, F. Kita lihat. B, D, H, F. Nah, B, D, H, F ini merupakan bidang diagonal ya. Nah, yang ini jadi kita ditanya jarak titik K ke bidang B, D, H, F ini. Oke, teman-teman bisa tarik garis dari titik K ke titik B. Nah, sehingga terbentuk segitiga. Kalau ditanya titik K terhadap bidang B, D, H, F, berarti titik K kita tarik garis dari titik K ini tegak lurus terhadap garis B, D. Sehingga seperti ini nih. Misalkan kita tulis L di sini. Maka jarak dari titik K ke bidang B, D, H, F itu sama aja dengan jarak titik K ke titik L ini. Sehingga kita akan mencari KL. Untuk mempermudah kita pindahkan gambarnya ke sebelah sini. Di mana di sini adalah titik K, di sini adalah titik B. Kemudian ini ada titik A ya. Kita masukkan juga. Ini A, ada garisnya kan. Ke B, kemudian di sini berarti D. Nah, titik K ke L. Kita tarik. Nah, namanya tarik tegak lurus berarti ini membentuk sudus 90 derajat. Ini juga membentuk sudus 90 derajat sebetulnya ya. Gambarnya sih sebetulnya agak salah nih. Pokoknya ini yang dicari adalah KL ya. Kemudian kita tentukan dulu ini panjang A ke K ini berapa. Kita lihat informasi yang ada di soal yaitu KA sama dengan 1 per 3 KD. Tapi kita lihat dulu di sini AD. Panjang AD berarti ini adalah A ya. Karena kan ini panjang rusuknya A. Oke. Nah, sekarang kita tulis KA sama dengan 1 per 3 KD. Coba teman-teman pindah ruaskan. KD ini ke ruas kiri. Sehingga menjadi KA per KD sama dengan 1 per 3. Gitu ya. Artinya KA ini perbandingannya 1, KD ini perbandingannya 3. Bayangin nih, dari sini ke sini kan 1. Berarti dari sini ke sini kan 2. Kalau lihat dari perbandingannya. Sehingga ini bisa kita bagi 2. Dan kalau ini kita bagi 2, artinya dari D ke sini tuh setengahnya dari A kan. Dan itu akan sama dengan AK. Jadi AK juga setengah A. Paham ya? Baik, selanjutnya kita akan menggunakan luas segitiga untuk menghitung panjang KL ini. Ya, di mana ini garis tinggi. KL itu adalah garis tinggi segitiga. AB juga garis tinggi segitiga. Sekarang kita lihat dulu ini BD. Ini panjang BD ini berapa kira-kira nih? Panjang BD. Tentu panjang BD ini adalah A akar 2 ya. Karena BD adalah diagonal bidang. Sekarang kita gunakan rumus luas segitiga BDK sama dengan luas segitiga BDK. Nah, di mana luas segitiga itu rumusnya kan setengah alas kali tinggi. Oke, kita buat dulu segitiga BDK dengan tingginya KL. Berarti kalau tingginya KL, maka alasnya adalah BD kan? Jadi rumus luas segitiga BDK setengah kali BD kali KL. Lalu, kita bisa menggunakan luas segitiga BDK kembali, tapi garis tingginya yang kita gunakan yang AB. Ini garis tingginya nih. Kalau garis tingginya AB, maka KD ini adalah sebagai alasnya kan gitu ya. Sehingga setengah KD atau setengah DK ya, dikali AB gitu. Oke, kalau ini kita pindahkan. Kan kita mau nyari KL nih. Setengah BD kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga menjadi KL sama dengan 1 per 2 DK dikali AB per 1 per 2 BD. Nah, 1 per 2 kita bagi dengan 1 per 2 ini kan jadi 1 ya. Sehingga KL itu adalah DK dikali AB per BD. Kita lihat di sini DK, panjang DK itu berarti ini. A ditambah 1 per 2 A ya. Berarti A ditambah 1 per 2 A gunakan konsep pecahan. Yaitu 3 per 2 A. Sehingga kita tulis 3 per 2 A dikali AB. AB itu adalah A ya. Teman-teman bisa lihat di gambar aslinya di sini. AB itu kan rusuk. Rusuknya kan A, berarti panjang AB itu adalah A. Dibagi BD. BD-nya ini A akar 2. Sehingga kita bagi dengan A akar 2 ya. Ini A bisa kita bagi. A dibagi A berarti 1. Sehingga tersisa 3 per 2 A per akar 2. Nah, kalau penyebutnya bentuk akar tentu harus kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 gitu ya. 3 per 2 A dikali akar 2 berarti 3 per 2 A akar 2. Kemudian akar 2 kali akar 2 berarti 2 gitu. Nah, ini teman-teman tinggal kalikan saja ke 2. Jadi, 3 per 4 A akar 2. Sehingga jawabannya yang B ya. Gitu. Nah, kalau masih ada yang bingung proses di sini nih. 3 per 2 A akar 2 dibagi 2. Kenapa jadi 3 per 4 A akar 2? Teman-teman ingat lagi konsep pecahan. Nah, yang atas ini pembilangnya kan bisa kita tulis 3 A akar 2 per 2 dibagi 2 gitu kan. Ini bentuk yang ini nih. Ya enggak? Bisa kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya kita tulis 3 A akar 2 per 2 dikali 1 per 2 gitu ya. Nah, ini tinggal kalikan 3 A akar 2 kali 1 kan sama 2 kali 2, 4. Sehingga jadi seperti ini. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm jarak antara garis DH dan BC. Kita buat kembali kubusnya. Ini sengaja diulang-ulang ya. Biar teman-teman terbiasa dalam membuat kubusnya. Kemudian dalam menentukan hurufnya juga, ABCD, ya usahakan sama kayak gini. FGH. Nah, ini panjang rusuknya adalah 6, berarti semuanya ini 6 ya. Kemudian yang ditanya adalah jarak antara garis DH, ini garis DH, kemudian BC, dan ini adalah garis BC. Ya, di mana rusuknya adalah 6 cm. Nah, ini ditanya garis dari sini, jaraknya, dari sini ke sini. Ya, kita bisa lihat aja, berarti CD kan? Jaraknya. Maka kita bisa gunakan panjang CD, yaitu 6. Mudah ya? Jadi soal nomor 8 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita buat dulu gambarnya. Ya, ini dia. Kemudian, di sini disebutkan rusuknya 10 cm, kemudian X, titik tengah EH. Oke, berarti ini rusuknya. EH di sini kan? Titik tengahnya berarti di sini, dan ini sebagai X. Jarak titik X ke garis AG ya. AG itu adalah diagonal ruang. Nah, sehingga kita tarik dari titik X, tegak lurus terhadap garis AG. Nah, ini adalah jaraknya. Kita tulis misalkan di sini titik Y, sehingga yang kita cari adalah garis XY. Panjang garis XY itu berapa? Nah, maka kita bisa menggunakan konsep segitiga. Tarik dari titik X ke titik A, kemudian dari titik X ke titik G, sehingga ini menjadi sebuah segitiga sama kaki ya. Ini nilai XG dengan nilai XA itu akan sama. Kemudian kita buatkan dulu, kita pisahkan di sini. Di sini A, di sini G, di sini X ya. Kemudian ditarik lurus, ini adalah Y. Sekarang kita cari dulu panjang AX, berarti kita bisa gunakan teorema vitagoras ya. AX sama dengan akar kuadrat dari XE kuadrat ditambah AE kuadrat gitu. Di mana XE kuadrat itu adalah setengahnya dari EH. EH kan 10, XE berarti 5 ya. Jadi akar kuadrat dari 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sehingga akar kuadrat dari 25 ditambah 100, yaitu akar 125. Dan akar 125 ini bisa kita tulis menjadi akar 25 kali 5 ya. Kita sederhanakan. Di mana akar 25 itu adalah 5, sehingga akar 125 bisa kita tulis 5 akar 5. Jadi AX ini, panjang AX-nya, 5 akar 5. Panjang XG juga sama kan? Kita ambil aja yang ini nih. AY, di mana AG di sini, kita lihat di gambar aslinya. AG ini adalah diagonal ruang. Kalau rusuknya 10, berarti AG 10 akar 3. Kalau AY, berarti 5 akar 3, karena setengahnya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menghitung panjang XY. Jadi XY sama dengan akar kuadrat dari AX kuadrat dikurang AY kuadrat. Kita substitusikan angkanya. Berarti akar kuadrat dari 5 akar 5 kuadrat dikurang 5 akar 3 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan 25 dikali 5, 125. Ini juga 25 dikali 3, berarti 75. Nah, kemudian hitung, berarti akar 50. Nah, akar 50 itu bisa kita tulis menjadi akar 25 kali 2, di mana akar 25 itu adalah 5. Sehingga jadi 5 akar 2. Maka jawaban untuk soal yang nomor 9 adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Diketahui kubus KLMNOPQR dengan panjang rusuk 8 cm jarak titik M ke garis kaki adalah. Oke, kita buat dulu kubusnya. Iya, ini dia. KLMNOPQR. Kita lihat di soal rusuknya 8, kemudian yang ditanya jarak titik M ke kaki. Ini titik M di sini. Kaki dia guna ruang. Ini ya, dari K ke Ki. Jarak titik M ke kaki artinya kita tarik dari titik M tegak lurus terhadap kaki. Kita kasih misalkan di sini huruf S, jadi yang kita hitung adalah panjang MS. Nah, untuk menghitung panjang MS, teman-teman bisa buat garis dari K ke M. Kemudian dari M ke Ki sehingga menjadi segitiga. Siku-siku. Di sini kan sudutnya 90 derajat ya. Nah, kita buat dulu gambarnya di samping seperti ini. Berarti di sini K, di sini M, di sini Ki. Ya, seperti ini. Ditarik dari titik M tegak lurus sampai S. Maka yang kita hitung adalah MS gitu ya. Nah, kalau ada dua segitiga siku-siku, kita gunakan lagi cara yang tadi. Kita bisa menggunakan luas segitiga untuk menjawab soal ini. Nah, kemudian kalau KM, kalau rusuknya 8 berarti KM adalah 8 akar 2. Karena KM itu adalah diagonal bidang gitu ya. Kemudian M Ki berarti ini adalah 8. Kemudian K Ki itu adalah 8 akar 3 ya. Karena K Ki adalah diagonal ruang pada kubus. Oke, untuk menghitung MS ini kita gunakan luas segitiga K, M Ki sama dengan luas segitiga K, M Ki. Seperti soal sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau kita gunakan yang ini, MS sebagai tinggi berarti KK sebagai alasnya. Sehingga luas segitiga K, M Ki-nya kita bisa hitung dengan rumus setengah kali K, K dikali MS. Kemudian yang satu lagi, kita bisa menggunakan segitiga yang ini dengan tingginya yang M Ki. Kalau tingginya M Ki berarti alasnya K, M. Sehingga setengah K, M dikali M Ki. Sama kayak tadi ya, kita pindah ruang setengah K, K ini. Jadi MS sama dengan setengah KM dikali M Ki per setengah K, K. Setengahnya bisa kita bagi, sehingga menjadi satu. Kemudian kita sustitusikan angka-angkanya. Dimana KM ini adalah 8 akar 2, M Ki 8. Berarti 8 akar 2 dikali 8, dibagi 8 akar 3. Selanjutnya, ini 8 bisa kita bagi 8, sehingga 8 akar 2 per akar 3. Karena ini penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi 8 akar 2 kali akar 3 berarti 8 akar 6 ya. Kemudian akar 3 kali akar 3 berarti 3. Sehingga 8 akar 6 per 3. Bentuk ini bisa kita tulis 8 per 3 akar 6. Sehingga jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang E. Oke, gimana? Bisa ya? Sampai sini dulu untuk video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.